Baik serakuka sedalam Tuhan, selamat sahabat sekali lagi saya ucapkan kepada kita, pada hari sahabat ini kita akan berbahagia oleh karena kita sudah semakin lebih dekat kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Saat keselam Tuhan, satu ketika Yesus ketika berada di tengah-tengah duka cita bersama dengan Marta dan Maria, yaitu saudara daripada hambanya. Biarlah kiranya kita, melalui pengalaman yang dialami oleh hamba, yaitu Lazarus, yang oleh mana dia berada di dalam kubur beberapa hari. Tetapi ketika Yesus datang, maka Yesus mengatakan, berkata, hai Lazarus, bangkitlah. Lalu Lazarus pun bangkit, saudara-saudara Tuhan. Itu mengingatkan bahwa Allah dalam Kristus Yesus memiliki kuasa. Kuasa untuk membangkitkan orang yang percaya, saudara-saudara. Dan kita pun akan dibangkitkan, dikala kita percaya kepada Yesus. Soalnya keselam Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup. Tadi Amang Perni Semba Juntak sudah membacakan, yaitu ayat inti dan juga Bapak Ketua, Eri dan Amang Ketua Semba Juntak sudah bacakan tadi ayat inti dan ayat persoalan kita. Di dalam Johan XI ayat yang ke-25, Ya Wab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup, walaupun sudah mati. Saudara-saudara Tuhan, kalau kita ambil secara pelajaran rohani, Sesungguhnya kita pun sedang mati, saudara-saudara. Oleh karena apa? Oleh karena dosa. Jadi oleh karena kita mati karena dosa, maka kita perlu kuasa. Supaya kita boleh apa? Boleh mengalakkan kuasa dosa itu. Itulah kuasa Allah dalam Kristus Yesus. Melalui kuasa kebangkitan yang ditunjukkan. Melalui pengalaman daripada Lazarus. Saudara-saudara Tuhan, Yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara ini adalah pernyataan daripada Rasul Paulus di dalam Pilipi 3 ayat 10-11. Bahwa sesungguhnya kita harus bangkit dari antara orang mati. Dan inilah yang menjadi satu pengharapan. Pengharapan yang pasti seberat. Bahwa satu kelak kita akan bangkit seberatku. Walaupun kita nanti akan berada di dalam kubur atau dimakamkan. Seperti orang tua yang kita kasihi, beberapa hari yang lalu kita makamkan orang tua daripada Inang Perintah Erat Panjaitan. Tapi akan bangkit bersama siapa? Bersama dengan orang-orang percaya. Bersama dengan orang-orang pebusan. Bahkan kita. Bila mana kita apa? Bila mana kita berada di dalam kubur. Atau sebelumnya datang kedua kali. Semua manusia telah berbuat dosa. Ini dituliskan lagi oleh Sob Paulus dalam Roma 3.23. Semua manusia berbuat dosa. Ingat upah dosa adalah maut. Adalah kematian, soor aku. Kematian rohani yang kekal, soor aku. Tetap, soor aku, syukur bagi Allah dalam Kristus Yesus, kita yang berdosa ini ditebus dengan sesuatu yang sangat mahal. Yaitu darah, soor aku. Soor aku, darah sangat memiliki peranam penting. Bila mana ada orang yang sedang sakit, cuci darah. Ya, soor aku, ini sudah menjadi pengalaman banyak orang, soor aku. Kematian rohan, soor aku. Bila mana mereka cuci darah, ya, katakanlah dua kali satu minggu. Ya, dengan hitung-hitungan rupiah. Sekian rupiah, soor aku. Boleh kita hitung, soor aku. Ya, itu begitu mahal, soor aku. Itu artinya, kalau tidak ada darah yang dianugrahkan oleh Kristus Yesus melalui kematian kepada kita, maka kita tidak akan mendapatkan kehidupan. Tidak akan mendapatkan penebusan. Syukurlah bagi Allah. Oleh mana ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, ini yang menjadi ayat yang selalu kita ingat. Menjadi ayat favorit kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, sehingga ia mengaruniakan. Kata mengaruniakan adalah memberikan. Diberikan dengan cuma-cuma. Tanpa ada pamrih, tanpa ada bayaran, soor aku. Jadi cuma-cuma. Tetapi bukan berarti, cuma-cuma itu tidak bernilai. Ya, tetapi ini sungguh sangat bernilai bagi semua manusia. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya, dan setiap orang yang menerima dia, beroleh hidup yang kekal. Inilah yang menjadi jaminan suara aku. Ya, kepada kita. Lalu kemudian, bahwa Yesus menaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, supaya setiap orang yang percaya. Artinya, dia menawarkan kepada dunia. Yaitu apa? Yaitu kehidupan. Dia memberikan kehidupan. Lalu ketika Yesus berada di dunia ini, dia juga memberikan penyembuhan. Dia menyembuhkan banyak orang. Karena memang, soor aku, oleh karena impact, dampak daripada dosa, manusia akan mengalami sakit penyakit. Sekarang sakit penyakit, soor aku, sudah begitu banyak, soor aku. Sekarang bermunculan penyakit-penyakit yang anis, soor aku. Itu artinya, bahwa pengaruh daripada dosa, sangat begitu besar kepada dampak, kepada kematian, dan juga kepada penderitaan, yaitu penyakit. Karena sesungguhnya penyakit, bukan hanya sekedar penyakit badan, soor aku, fisik, yang kita hadapi. Tetapi penyakit-penyakit rohan, soor aku, yang selalu kita hadapi. Karena memang, soor aku, setan selalu berupaya supaya pikiran kita, supaya hati kita dikacau belakang. Sebagaimana setan mengacau belakang hati dan pikiran saya daripada Adam dan Hawa ketika berada di zaman ini. Ketika sudah dikacaukan, mata rohani mereka, maka mereka menjadi apa? Mereka menjadi buta, tidak lagi bisa melihat mana kendak Allah yang baik, yang benar, dan sempurna. Sebagaimana dalam Roma, ya, Roma 12, ya, ayat 1, soor aku. Lalu kemudian, ketika seberada di dunia ini, dia memberi kehidupan, dia memberikan penyembuhan, Dia juga memberikan pengampunan, soor aku. Pengampunan, soor aku. Inilah yang selalu kita, apa? Yang selalu kita ulang-ulang. Karena mengampuni, soor aku, adalah suatu pembelajaran yang bersifat kontinu, terus-menerus. Setiap kita berdosa, Tuhan selalu memberikan pengampunan, soor aku. Setiap orang lain menyakiti kita, selalu kita, apa? Mengampuni. Karena itu adalah sifat, tabiat daripada Allah. Itulah kegenapan daripada sepuluh hukum, atau seluruh isi permantuhan, soor aku. Yang sesungguhnya Alkitab ini adalah sebenarnya hanya lima huruf. Ya, lima huruf. K-A-S-I-H. Kasih, soor aku. Di mana ada kasih, maka di sana ada kehidupan. Di sana ada penyembuhan. Di sana ada pengampunan yang Tuhan selalu berikan kepada kita. Dan juga kita akan berikan kepada orang lain. Soor aku, kita lihat pada waktu Yesus berada di dunia ini. Dia menyembuhkan banyak orang sakit, soor aku. Ada orang buta, ada orang timpang, ada orang pusta, soor aku. Dan dia memberikan itu dengan cuma-cuma. Itu sebabnya, firman Tuhan mengatakan, Hendaklah engkau memberikan dengan cuma-cuma. Mengapa? Jawabnya adalah oleh karena kita diberikan dengan cuma-cuma. Darah yang begitu mahal, soor aku. Yang sangat bernilai. Ya, itu diberikan cuma-cuma. Agar saudara dan saya, dan kita semua, beroleh kehidupan. Beroleh kebangkitan. Beroleh kuasa. Bagaimana agar kita hidup dalam kuasa kebangkitan? Paulus mengatakan, dalam gelatih 2.20a, Namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Belainkan Kristus yang hidup dalam Allah. Artinya, bahwa setiap hari ada keinginan daging yang hidup di dalam hidup kita. Supaya kita seteru dengan Allah. Ya, karena memang dosa itu adalah membuatnya supaya seteru dengan siapa? Supaya seteru atau berlawanan dengan Allah. Tetapi, Paulus mengatakan kembali. Kepada jemaat gelatih. Ya, bukan lagi aku yang hidup. Tetapi, Kristus yang hidup di dalam aku. Karena keinginan daging sudah di apa? Sudah dikesampingkan. Gantinya dia menjadi setia. Menjadi polaian Tuhan. Serakus lem Tuhan. Inilah yang namanya pertobatan, pembaharuan, perubahan. Yang sangat apa? Yang sangat radikal. Yang dimiliki oleh hambanya Rasulullah. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku? Sekarang kuanggap rugi. Karena Kristus. Artinya, segala popularitas, kekayaan materi yang sangat begitu luar biasa. Seraku ingat, bahwa Rasul Paulus ini adalah merupakan salah seorang anggota Sanhedrin. Ya, mahkamah apa? Agama, seraku. Dia adalah seorang yang sangat dihormati, seraku. Ya, sangat dihormati. Oleh karena apa? Oleh karena dia adalah orang yang memiliki pengalaman, yang memiliki pendidikan. Ya, memang secara manusia itu yang dilihat. Ya kan? Tetapi, dia tinggalkan semuanya itu. Karena itu merupakan suatu apa? Kerugian baginya. Gantinya keuntungan ketika dia mengikut Kristus. Saya keselam Tuhan. Kita belajar dari bapak-bapak rohani dalam Alkitab. Salah satunya dalam perjambal adalah Paulus. Bagaimana dia menjadi seorang Rasul yang walaupun memang dia punya kerasulan, tidak banyak orang yang langsung mempercayai. Ketika dia mengadakan pengenayaan. Tetapi Tuhan menggunakan Paulus menjadi sarana. Dan oleh karena Kristus ada dalam kehidupannya. Maka Paulus menjadi pelayan yang setia. Biarkan Kristus yang hidup dan menjadi raja. Tadi kita belajar pertanaman baku tadi. Langit yang melintasi segala langit. Itu mengartikan, menggambarkan, mencerminkan bahwa inilah dia. Ya, Yesus ya, Allah kita tidak ada yang lain selain daripada dia yang berkuasa di mana? Di bumi dan di sorga. Inilah ya raja dari segala raja yang melintasi awan-awan. Biarkan Kristus hidup dalam diri kita. Singkirkan segala keangkuhan, kesombongan, agar Kristus dapat menjadi nyata dalam hidup kita. Saya akan menyingkirkan segala kesombongan, keangkuhan, supaya Kristus boleh apa? Nyata di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan saudara, dan di dalam kehidupan kita semua. Serahku selam Tuhan. Inilah yang selalu kita renungkan setiap kita berada ya di dalam kehidupan kita, di rumah kita, di perjalanan kita. Ya, dimanapun kita serahku ingatlah bahwa kematian daripada juru selamat memberikan makna dan arti value bagi kita. Supaya apa? Supaya kita ya, yang dari barang yang panah, menjadi barang yang mahal, kita yang ditebus oleh dosa, dan kita tidak lagi apa? Tidak lagi bernoda dan bercacap celah. Kita diberi bukan dengan emas perak, serahku, walaupun memang inilah dembakan oleh manusia di dunia, serahku. Bukan dengan barang panah, ya, bahwa dia menebus diri kita. Ini serahku, nyanyian serahku. Bukan dengan barang yang panah, ya. Mungkin kalau ada kasih serahku boleh diputar, serahku. Kau menebus diriku oleh sigenap kasih dan pengorbananmu. Kemudian referensinya. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berapi lagi. Hidup ini kulitakan pada misbamu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Saudaraku, kalau ini kita renungkan, kita nyanyikan, saudaraku. Kita akan mengosongkan diri kita. Gantinya Allah dalam Kristus akan mengisi apa? Mengisi hidup kita, mengisi hati kita, mengisi pikiran kita. Sebagaimana kita punya ayat bersahutan dalam blipi 2, ayat 1 sampai 11. Ya, sebagaimana Kristus mengosongkan dirinya. Ya, bahkan ia taat dan taat sampai mati. Saudaraku, ini bukan perkara muda, saudaraku. Mengenai hidup dan maru, saudaraku. Ya, tetapi bagi Kristus, dia korbankan semuanya. Ya, sebagaimana Paulus dikorbankan semuanya untuk mengikut Kristus. Dia tinggalkan dia punya apa? Ya, dia punya kejayaan. Ya. Yesus Kristus ditinggalkan istana surga. Datang ke dunia ini, menjelma. Dan dia disalibkan oleh karena dosa kita. Supaya kita apa? Supaya kita mendapatkan keselamatan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku, ini tadi salah satu ayat dalam ayat bersama kita, blipi 2, 5. Hendaklah kamu dalam hidup bersama. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan kebersamaan. Kebersamaan, saudaraku, itu jauh lebih ampuh. Nah, dibanding dengan kita punya kekuatan masing-masing. Kalau kita mengandalkan kebersamaan, ya, apapun pekerjaan kita, ya, dibandingkan dengan yang orang kuat melakukan sesuatu pekerjaan, maka orang kuat itu akan apa? Akan lelah. Tapi kalau kita melakukan itu, pekerjaan itu secara bersama-sama, oleh karena kita menaruh pikiran, perasaan yang sama, yang terdapat dalam Kristus, maka miscaya pekerjaan itu akan apa? Akan membawa sukacita bagi kita. Inilah kunci bagaimana Yesus dapat menanggalkan segala kealahannya, sifat keilahiannya, menjadi manusia. Apa? Merendahkan diri, saudaraku. Rela dihina, direndahkan, disiksa, dan bahkan sampai mati di kawas salib, yang diperuntukkan bagi orang jahat. Rela dihina, disiksa, bahkan sampai mati di kawas salib, seraku. Ini adalah satu pengalaman yang sangat begitu berat. Tapi bagi Yesus, bagi Allah, ini tidak berat. Oleh karena apa? Oleh karena itulah misi daripada Allah dalam Kristus. Endaklah hidupmu di dalam firman, dan biarkan Kristus menguasai, menuntun kehidupan kita. Latih ketekan dengan lebih banyak dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Dengan begitu kita akan lebih mengerti, akan pikiran, dan perasaan dalam apa? Dalam Kristus. Seraku, kasih dalam Tuhan, ini sungguh sangat dalam. Pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada kita, walaupun dari sejarah, dari kitab kejadian, sampai wahyu, surat. Ya, tetapi itu mengatakan kita, bahwa begitu besar kasih Allah dunia ini. Apapun yang kita pelajar, seraku. Ya, apapun oleh kasih yang sesungguhnya, yang ditunjukkan. Sebab sekalian sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Kebangkitan Kristus sekaligus mendeklarakasikan, menyatakan bahwa kematian dan maut tidak dapat menguasai dirina. Ya, permantuan di dalam 1 Kurs 15. Ya, ayat yang kelima puluh satu, lima puluh lima puluh tiga. Hai maut, dimanakah sengatmu? Artinya bahwa kematian tidak akan berkuasa setelah kematian Kristus. Ya, dan kita, suratku, diseklarasikan bahwa oleh kematiannya kita mendapatkan kehidupan, mendapatkan kesembuhan. Dan itulah sesungguhnya visi dan misi daripada Allah dalam Kursus Yesus. Akulah Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan akhir. Aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memiliki segala kunci maut. Ya, jadi ini juga adalah gaya bahasa. Artinya bahwa Allah lebih berkuasa dari apapun yang ditakuti oleh manusia. Sebagaimana manusia menakuti apa? Kematian, saudara aku. Tapi Allah berkuasa karena dia apa? Memegang kunci. Bahwa kunci dipegang oleh siapa? Oleh Allah. Apapun, saudara aku. Dia sanggup menyendalikan. Dia sanggup mengunci, saudara aku. Saudara aku, saudara Tuhan, oleh kematiannya, maka jangan kita mau diperdaya oleh si iblis. Yesus Kristus telah menang untuk memberi kita kemenangan. Cukup satu kali saja karya salib Kristus dan kita menjadi menang untuk selamanya. Saudara aku, jangan dua kali kesalibkan Yesus. Oleh karena kita punya dosa-dosa. Dosa bertambah dosa. Ya, akhirnya apa? Akhirnya menumpuk, saudara aku. Kalau kita punya utang, saudara aku, cepat-cepat saudara aku kita lunas, saudara. Dengan cara bagaimana, saudara aku, kita datang. Tuhan hanya mau supaya kita datang untuk memohon pengampunan. Ya, bagaikan ada orang yang berutang dan berpiutang. Jadi, ibaratnya kalau kita orang berutang, dia berpiutang kepada kita. Maka, mari, saudara aku, kita apa? Cepat-cepat mengakui, ya, segala apa? Segala dosa-dosa kita. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Wah, di 12 S10. Saudara aku, ini juga merupakan satu gambaran kepada kita. Bahwa sesungguhnya, setan akan selalu mendakwa ke surga. Melihat segala kekurangan kita nanti. Bukan hanya di bumi surga, di surga pun dan surga. Ya, mereka akan katakan, Oh, itu hambamu itu, ya, bersama orang kira banyak dosanya. Apis katakan, benar. Bahwa melakukan dosa, Tetapi dia apa? Tetapi dia mengakui di hadapanku. Ibaratnya. Ya, seperti itu lah bahasa. Artinya, Bahwa ketika kita didakwa, Kita mengakui dosa kita, Ya, lalu Allah yang akan membela kita. Dan pendakwa itu, Iblis itu, Ya, Tentu akan selalu mencari-cari kita punya kesalahan. Tetapi tidak pernah bisa dapat kenapa kesalahan itu. Oleh karena Allah dalam Kristus Yesus mengampuni kita. Maut telah ditelang, Kemenangan, Hai maut, Dimanakah kemenanganmu? Dimanakah sengatmu? Ya, 1.15 ayat 24b Sampai 55. Artinya bahwa kemenangan Telah ditaklukkan oleh siapa? Oleh Yesus. Kebangkitan Kristus Memberikan kepada kita keselamatan. Sekaligus kuasa Untuk menjalani hidup ini sebagai pemenang. Jadi semoga Allah sebagai pemenang. Ya, Mari meraih kemenangan Dengan hidup Berjalan bersama dengan Kristus. Sebagaimana hambanya? Henok Elia Ya, Bergaul Bersahabat Dengan Allah setiap hari. Dengan apa? Dengan pengalaman rohani. Belajar dari pembantuan. Membiarkan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Surah keselamu Tuhan. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus pernah katakan Ya, Bahwa aku telah mengalahkan dunia. Dengan apa yang menggunakan? Dengan kuasa. Kuasa daripada Allah. Bukan kekuatan Dari diri sendiri. Tapi kuasa Daripada Allah. Supaya apa? Supaya Semua orang Memandang Bahwa memang Hanya kuasa Allah Dalam Yesus Dapat memberikan Kemenangan Kepada kita. Sebab semua yang lahir dari Allah Mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan Yang mengalahkan dunia. Iman kita. Surah aku Perjamuan kudus Tentu bukan sekedar Hanya Kita makan roti dan anggur Untuk mengenang. Tapi kita Kembali diingatkan Agar kita Memiliki iman Dikala kita Menghadapi Kesusahan Kesulitan Oleh karena Situasi Daripada Zaman kita ini Maka Selalu kita Memiliki Pendirian Yang kokoh Dan tigur Inilah undangan Daripada Allah Kepada kita Sebagai umat-umat Tuhan yang beriman Sebagai umat-umat Tuhan yang setia Percaya kepada Marilah kepada aku Inilah undangan Dalam itu Sebelas ayat 28 Marilah kepada aku Artinya bahwa Kita diundang setiap Kepada persekutuan Yang Allah Berikan kepada kita Apa yang surah aku Yaitu persekutuan Hidup Di dalam Kristus Oleh kasih Iman Dan pengharapan Itu makanya Yesus Mengetok Dari luar surah aku Mengapa? Supaya kita Dari dalam Membuka Karena kunci Karena kunci itu Surah aku Ada di dalam Tidak pernah kunci rumah Ada di luar Selalu kunci itu Ada di dalam Apa arti ilustrasi Yang saya sampaikan ini Dan juga gambar ini Karena ketika pintu itu Dibuka kunci dari dalam Maka Pintu itu Akan terbuka Dan bila mana Ada tamu yang masuk Andaikan tamu Ada yang masuk Maka dia bisa Lebih leluasa masuk Tamu kita Lah Kristus Yesus Yang selalu Mengituk Pintu hati kita Dalam Wahyu 3 20 Lihatlah Aku berdiri Di muka pintu Dan mengetok Bila mana Ada mendengarkan Surah aku Dengan ketukan Maka aku Akan masuk Untuk mendapatkannya Dan aku Akan makan Bersama-sama Dengan dia Ini kata permantuhan Bukan kata pendeta Artinya Bahwa ketika Yesus Mengituk dari luar Mari surah aku Kita membuka Pintu hati kita Kita buka Pintu pertobatan kita Supaya kita Di dalam kehidupan ini Memiliki pertobatan Yang dari Kesehari Menjadi pertobatan Yang sejati Karena Allah Sangat merindukan Umat-umat Tuhan Mau Membuka pintu Hati Marilah Kepada Hai kamu Yang di lesi Dan engkau Yang berhenti Semua Kesehatan aku Memiliki beban Bukan hanya Sada penyakit Bukan hanya Saja Ya oleh karena Kekasih kita Orang tua kita Ya suami kita Istri kita Anak kita Mungkin meninggalkan kita Tapi Bisa juga Dengan hal yang lain Ya bisa dengan Pekerjaan Bisa dengan Keluarga Dan lain sebagainya Atau mungkin Orang merasa Gelisah akan Masa depan Yang tidak Ya pernah apa Pernah pasti Secara apa Secara pikiran manusia Seberapa Ya Tapi ingatlah Bahwa Yesus Mengundang kita Mengundang semua Inilah Seberapa makna Daripada apa Yang mau kita lakukan Perjamuan Yang suci Ya dimana Kita seberapa Mengatakan kita nanti Akan mengadakan Reuni besar-besaran Ya Sebagaimana Kata Anak penyakit Majuntak Bahwa kami Bulan 11 pendeta Tanggal 16 November Akan berangkat ke Syantar Dengan Dengan Apa namanya Dengan rencana Ya dengan program Reuni Suraku Kata Reuni Suraku Membawa Satu kebahagiaan Yang begitu luar biasa Suraku Reuni Suraku Ini masih di dunia Suraku Bagaimana nanti Kalau kita di surga Suraku Mengadakan Reuni yang begitu besar Dimana kita akan Bersama-sama Makan bersama-sama Ya Bernyanyi bersama-sama Bersuka cita Surak bagi Allah Haleluya Suraku Di pemandangan kita Suraku Pembasuan kaki Tapi Suraku Ini akan Membawa Pemikiran kita Membawa hati kita Membawa hidup kita Akan kebesaran Daripada Allah Daripada kita Dimana kita Suraku Akan bersama-sama Menikmati Kehidupan Yang sejati Kehidupan yang selama-lamanya Dimana tidak ada lagi Sama kematian Penderitaan Penyakit Ya Air mata Karena memang Sesuatu Sudah menjadi baru Karena apa? Karena Allah Ada disana Dan biarlah kita Boleh memastikan Oleh iman kita Ada disana Bersama dengan Yesus Bersama dengan Sesuara kita Bersama dengan Umat-umat Tuhan Yang setia Kepada Tuhan Dan inilah makna Daripada perjalanan Agar kita boleh Memandang kepada Sangat Memang sederah Kasih dalam Tuhan Kalau tidak Ada kematian Maka Tidak ada Kebangkitan Ya Kalau tidak ada Kebangkitan Maka Yesus Tidak akan pergi Surga Kalau tidak pergi Surga Maka Yesus Akan kembali Ke dunia Jadi semua Ini adalah Peristiwa Yang memiliki Rangkaian Ya secara Secara teratur Inilah misi Daripada Allah Daripada manusia Di dunia Itu sebabnya Akulah Kebangkitan Dan hidup Jadi kita Memperingati Perjamuan kudus ini Arlah Mengingatkan kita Bahwa sesungguhnya Kita sedang mati Oleh karena dosa Yang kita lakukan Setiap hari Tetapi Allah Penuh dengan kuasa Membangunkan kita Membangkitkan kita Dari dosa Dan kelimaan Biarlah kita Mengikuti Perjamuan kudus Dan sebentar lagi Kita akan Mengadakan Pembahasan kaki Dan kiranya Perman Tuhan ini Hanyalah untuk Kemuliaan baginya Dan kita Mendapatkan Makna rohani Siraman rohani Untuk Menyegarkan Menyuburkan Kita punya kehidupan Kerohanian Agar setia Dalam Tuhan Tuhan boleh memberkati kita Mari kita berdoa Terima kasih